Hai gengs, terkadang alam menyembunyikan bahaya dibalik keindahannya. Ada makhluk dan benda yang meskipun menarik bisa membahayakan jika kita tidak berhati-hati. Beberapa bahkan sebaiknya tidak kamu sentuh karena potensi bahayanya. Mulai dari kepala ikan wolfish, bangkai unta, poison ivy, sampai ulat bulu selatan. Penasaran seperti apa? Yuk simak! Kepala Ikan Wolfish Banyak orang beranggapan bahwa ikan yang mati dan berada di luar air tidak lagi berbahaya nih gengs. Namun tidak untuk ikan yang satu ini. Yap, ikan ini adalah ikan wolfish alias ikan serigala. Ikan serigala memiliki refleks menggigit yang terkenal di kalangan para nelayan. Mereka bisa menggigit sangat keras dengan gigi tajamnya dan mereka jarang melepaskan gigitannya. Bahkan dalam sebuah video memperlihatkan bagaimana seekor ikan yang telah dipenggal kepalanya masih bisa merespon kaleng minuman bersoda. Ketika kaleng dimasukkan ke dalam mulut ikan itu, ternyata ia mampu menjengkeram dan menghancurkan kaleng dengan menggunakan rahang dan giginya yang tajam. Penjelasan ilmiah di balik fenomena ini adalah bahwa ikan berdarah dingin memiliki sistem saraf dan otot yang dapat tetap aktif dalam suhu dingin. Bahkan setelah kepalanya terpisah dari tubuh. Ini memungkinkan mereka untuk menunjukkan reaksi gigitan yang kuat hingga akhirnya mereka benar-benar mati karena kekurangan oksigen. Jadi kalau kamu menemukan ikan ini, sebaiknya berhati-hati nih gengs. Sekalipun kepalanya sudah terpotong. Bangkai Paus Bangkai Paus yang sudah mati juga sebaiknya tidak kamu sentuh atau dekati. Ini karena bangkai paus bisa meledak tiba-tiba dengan ledakan cukup besar. Ledakan ini tak lain karena proses dekomposisi yang menghasilkan gas seperti metana dan hidrogen sulfida. Gas-gas ini terperangkap di dalam tubuh paus karena lapisan lemak dan kulitnya yang tebal yang berfungsi sebagai segel. Seiring waktu, tekanan dari gas yang terakumulasi bisa meningkat hingga mencapai titik di mana bangkai paus tidak dapat lagi menampungnya. Dan akhirnya meledak. Bahkan dulu sempat viral sebuah video yang menunjukkan insiden meledaknya bangkai paus. Kejadian ini terjadi di Taiwan di mana bangkai paus spermas panjang 17 meter meledak secara tiba-tiba. Awalnya, paus tersebut sedang diangkut dengan truk menuju Universitas Nasional Chiangkang di Taiwan Selatan untuk proses otopsi. Namun ketika diangkut, bangkai paus ini tiba-tiba meledak. Akibatnya potongan paus tersebut tersebar dan diperkirakan terlontar hingga jarak 250 meter ke udara. Bangkai Unta Seekor Unta sering disebut sebagai kapal gurun. Hal tersebut dikarenakan kemampuannya menyimpan air di punuknya nih gengs. Namun air yang disimpan bukanlah dalam bentuk yang bisa langsung diminum. Ketika Unta mati, terutama karena kelaparan atau kehausan, proses biologis tertentu dapat terjadi dan membuat bangkai Unta menjadi sangat berbahaya. Dalam tubuh Unta yang mati, lipid yang tidak dapat dimetabolisme karena kekurangan air akan terurai menjadi gas seperti metana. Mikroorganisme di perut Unta yang tidak tercerna tetap aktif dan memulai proses fermentasi. Menghasilkan gas seperti karbon dioksida, nitrogen, dan gas mudah terbakar lainnya. Akibatnya bangkai Unta akan menjadi semacam bom dan dapat meledak sewaktu-waktu. Kulit Unta yang kering dan rapuh, dikombinasikan dengan tekanan gas yang terus meningkat di dalam perut, menjadikan bangkai Unta sangat tidak stabil. Akibatnya, sentuhan sedikit saja bisa menyebabkan ledakan yang cukup kuat. Karena itu, jika kamu menemukan bangkai Unta, apalagi yang perutnya sudah membesar, sebaiknya jangan pernah kamu sentuh. Kepala Ular Kalau kamu pikir seekor ular hanya berbahaya karena memiliki bisa saja, maka kamu salah besar nih gengs. Pasalnya pernah beredar video yang menunjukkan seekor ular yang masih hidup meskipun telah dipenggal. Dalam video, terlihat ular tersebut masih agresif meski hanya tersisa bagian kepala saja. Hal tersebut menunjukkan bahwa seekor ular masih sangat berbahaya, meski dengan anatomi yang tidak utuh. Bahkan lebih mengejutkan lagi dengan anggota badan yang telah terpisah ini, ular dari kini masih bisa mengeluarkan racunya sambil menggigit. Poison Ivy Mungkin kamu sudah tahu tanaman gimpi-gimpi yang tidak boleh disentuh jika tidak mau merasakan kesakitan. Tapi ada satu lagi tanaman yang juga sebaiknya tidak kamu pegang nih gengs. Tanaman ini bernama Poison Ivy. Sesuai namanya, tanaman yang tampak biasa ini ternyata mengandung racun yang bisa menyebabkan alergi kulit. Tanaman Poison Ivy sendiri sangat berbahaya karena mengandung urus shiol, sebuah resin berminyak yang bisa menyebabkan reaksi alergi. Bersentuhan sedikit saja, maka orang tersebut akan mengalami ruam gatal pada kulit, iritasi, bahkan rasa sakit yang luar biasa. Bahkan nih gengs, jika tanaman ini terbakar dan asapnya terhirup, urus shiol yang terbakar bisa menyebabkan ruam parah pada lapisan paru-paru, yang bisa berakibat fatal. Tanaman ini sendiri bisa ditemukan di Amerika dan beberapa wilayah Asia. Southern Flannel Moth Caterpillar Sudah bukan rahasia lagi kalau kamu sebaiknya menghindari menyentuh ulat bulu. Namun ada satu jenis ulat bulu yang bahkan sangat berbahaya. Ulat ini adalah Southern Flannel Moth Caterpillar atau Megalopigii opercularis. Ulat ini sangat berbahaya karena memiliki rambut seperti duri yang mengandung racun. Ulat ini ditutupi oleh bulu halus yang tampak tidak berbahaya. Namun di bawah bulu tersebut terdapat duri berbisa kecil yang disebut spicules. Duri ini mengandung racun yang dapat menyebabkan rasa sakit, bengkak, gatal-gatal, dan ruam pada manusia. Dalam beberapa kasus, sengatanya bahkan bisa menyebabkan gejala yang lebih serius seperti demam, mual, muntah, dan kesulitan bernapas. Nah, yang lebih menakutkan, racun pada bulu ulat ini dapat bertahan selama berbulan-bulan bahkan setelah ulat mati. Jadi kalau kamu menemukan ulat ini, sebaiknya jangan pernah kamu sentuh. Slow Loris alias Kukang Kukang adalah perimatan nocturnal yang terkenal dengan gerakannya yang lambat dan matanya yang besar. Meskipun mereka terlihat mengemaskan dan tidak berbahaya, tapi jangan salah, karena kukang ternyata cukup berbahaya. Mereka memiliki kelenjar brachialis di bagian dalam lengan atas yang mengeluarkan minyak berbahaya. Ketika merasa terancam, kukang akan menjilat kelenjarnya, kemudian mencampur air liur dengan minyak untuk menghasilkan racun. Jika kukang menggigit, racunnya bisa masuk ke aliran darah dan menyebabkan nyeri, bengkak, dan luka bernanah yang lama sembuh. Racun ini juga bisa membunuh mamalia kecil dan menyebabkan reaksi anafilaksis atau bahkan kematian pada manusia. Selain itu, kukang juga termasuk binatang yang dilindungi dan terancam punah. Karena itulah, kamu sebaiknya membiarkan binatang ini tetap di alam liat. Jangan menyentuhnya, apalagi menangkapnya ya gengs. Anjing Laut Meskipun tampak tidak berbahaya, anjing laut macan tutul yang hidup di alam liar memiliki sisi predator yang kuat. Tidak cukup menjadi predator pingwin, anjing laut ini juga memiliki perilaku tidak terduga dan berbahaya bagi manusia. Pada tahun 2003, sebuah insiden tragis terjadi ketika seorang ahli biologi kelautan, Kirstie Brown, diserang oleh anjing laut macan tutul selama ekspedisi snorkeling di perairan Antartika. Tanpa disangka sebelumnya, anjing laut tersebut menyeretnya ke dalam-kedalaman air. Meskipun beberapa upaya penyelamatan dilakukan, sayangnya nyawa Brown tidak dapat diselamatkan. Karena itulah, meski terlihat lucu, sebaiknya kamu tidak mendekati anjing laut. Nah, itulah tadi hal-hal yang sebaiknya kamu hindari apalagi menyentuhnya. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar kamu tidak ketinggalan info menarik dari channel ini.